Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di game tv official di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi gcam terbaru dari hypercam ya teman-teman yaitu hypercam ryzen legend seperti apakah review lengkap dari game ini dan bagaimana cara installnya serta cara pasang konfignya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama kita download dulu apk nya disini untuk apk nya tersedia tiga versi ya teman-teman yaitu versi Android 10 Android 11 dan juga khusus untuk Redmi Note 8 Pro Mediatek dan tentunya ini juga bisa digunakan di Mediatek Mediatek yang lain silahkan kalian coba ya kemudian untuk buat kalian pengguna Android 9 silahkan dicoba yang untuk Android 10 ini ya tentunya bisa juga digunakan Oke untuk selanjutnya karena disini saya menggunakan Redmi 7 dengan Android 10 maka saya downloadnya yang ini ya yang Android 10 oke dan ini Redmi 7 saya non-root ya teman-teman jadi tanpa root tanpa UBL Oke ditunggu sampai proses downloadnya selesai Oke sambil menunggu proses downloadnya selesai buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian dan tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk downloadnya sudah selesai ya langsung kita buka langsung kita install temen-temen oke proses installnya sudah selesai selanjutnya usahakan setelah install gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya dengan cara keluar selanjutnya di hypercam nya sini ditekan lama selanjutnya pilih info APL kemudian hapus data hapus semua data dan oke selanjutnya buka lagi hypercam nya ya Hai lalu izinkan semua oke sampai disini proses instalasinya sudah selesai selanjutnya kita lakukan restore config ya khususnya buat kalian pengguna Redmi 7 kalian wajib melakukan restore config ya untuk confignya silakan kalian cek di deskripsi karena kalau tidak kalian config maka untuk mode malamnya nggak bisa digunakan ya kita tes dulu ini tanpa config dia langsung force close ya temen-temen jadi dia ketika tidak menggunakan config maka langsung force close maka di deskripsi nanti akan saya sediakan confignya ya jadi config khusus untuk Redmi 7 serta untuk yang universal ya untuk device-device yang lain dan untuk kali ini device yang saya gunakan tes adalah selain Redmi 7 saya juga mengetesnya di Redmi Note 10 ya Oke untuk selanjutnya langsung kita lakukan restore config ya namun sebelum kita lakukan restore confignya terlebih dahulu kita buat dulu folder confignya dengan cara masuk ke menu setelan atau menu setting ya kemudian kebawah teman-teman kebawah di bagian save setting sini kita pilih yang ini ya yang save setting kemudian kita save ini bertujuan untuk membuat folder gcam config yang ada di memori internal kemudian dan selanjutnya pastikan kalian sudah download ya untuk konfliknya Oke untuk konfliknya disini akan saya sediakan beberapa versi ya yaitu versi khusus untuk Redmi 7 dan juga untuk yang universal selain konflik ini kalian bisa juga menggunakan konflik bawaan dari hypercam Ryzen ya jadi untuk konflik bawaan hypercam Ryzen cukup banyak disini temen-temen ada untuk Asus ya Asus Zenfone Max Pro M1 ya khususnya Max Pro M1 yang masih Android 9 untuk yang sudah up ke Android 10 masih ada bug ya untuk mode malamnya kemudian ada essential lalu ada Hunter 8x lalu ada Lenovo cukup banyak disini kemudian LG Motorola ya lalu ada Oppo A5 2020 lalu ada Realme 3 Realme 3 Pro Realme 5 Realme 5 Pro ya lalu ada Samsung ini tentunya Samsung varian Snapdragon kemudian ada Vivo lalu Xiaomi cukup banyak untuk daftar pengen lengkapnya device apa saja yang support silahkan cek di deskripsi oke di sini karena device ini Redmi 7 maka saya gunakan yang khusus Redmi 7 ya teman-teman Oke kalau sudah konfliknya kalian pindah ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder GGM kemudian konflik ya lalu tempel di dalam folder konflik selanjutnya buka lagi hypercam nya kemudian lakukan restore konflik dengan cara tab dua kali disini ya bisa disini atau disini terserah kanan atau kiri kemudian pilih yang Ryzen Legend ya kemudian kita restore Oke sampai disini untuk restore nya sudah selesai ya dan GGM siap digunakan jadi disini sudah muncul untuk manual fokusnya ya yang tadinya kalau belum di konflik menu ini belum muncul dan sekarang sudah muncul dan jika fitur ini masih belum muncul kalian bisa memunculkannya secara manual ya dengan cara masuk ke menu setelan untuk menu setelannya ada disini ya teman-teman ada di menu lainnya karena untuk GGM ini ini based on Gcam nya adalah Gcam lama yaitu Gcam versi 6.1 atau Gcam Pixel 3 Oke selanjutnya kita pilih advanced setting ya yang atas sendiri lalu kita kebawah kita pilih yang focus mode ya lalu yang bagian fokus mode ini kita centang ini untuk menampilkan manual fokus yang ada di viewfinder seperti ini Oke Hai selanjutnya untuk fitur-fiturnya semuanya berjalan dengan lancar ya teman-teman jadi mulai dari lens blur kemudian panorama kalau untuk panorama memang untuk Redmi 7 nggak support ya karena untuk panorama dia membutuhkan sensor khusus dan di Redmi 7 sampai saat ini belum ada Gcam yang support ya untuk panoramanya bahkan untuk kamera bawaannya sendiri panoramanya enggak ada namun untuk di device yang lain di Redmi Note 8 maupun Redmi Note 10 work ya untuk panorama kemudian untuk mode portrait semuanya lancar ya lalu untuk mode kamera lancar untuk kameranya ya kemudian untuk video juga lancar teman-teman lalu di menulainya sini mode malam Hai mode malamnya oke ya kemudian selanjutnya photosphere nah untuk photosphere khusus di Redmi 7 memang enggak work ya teman-teman karena untuk photosphere membutuhkan sensor gyroscope sedangkan di Redmi 7 enggak ada jadi dia enggak work ya namun enggak force close ketika kita buka fiturnya dan di sini ada bilik foto work ya lalu gerak lambat atau slow motion work bisa ya untuk slow motion nya kemudian air sticker ya oke untuk air stickernya work termasuk Playground juga work ya di sini teman-teman untuk Playground lalu disini ada lens oke intinya kalau di Redmi 7 ya intinya di Redmi 7 kalau kalian enggak mau menggunakan config klik pasti mode malamnya enggak akan bisa digunakan nah kalian bisa settingnya secara manual ya yaitu di sini teman-teman di menu setelan kemudian di menu advance ya advance setting lalu kalian ke bawah ya ke bawah kalian cari auto exposure correction kemudian kalian pilih yang mode foto malam nah ini untuk standarnya dia ada di auto jadi ketika ada di auto maka untuk mode malamnya pasti langsung force close ya maka sebagai fix nya harus dipindah ke setengah untuk foto mode malamnya nah kemudian selanjutnya ada yang perlu disetting lagi di sini teman-teman yaitu di menu experimental ya experimental fitur di bagian fix ini nah ini kalian centang seperti ini oke 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 langsung kita tes ya untuk mode kameranya disini saya akan lebih fokus ke mode manualnya yaitu manual fokus disini ada auto kemudian infinity 2 meter selfie dan juga makro oke untuk infinity ini digunakan untuk objek jauh ya teman-teman jadi ketika kalian menggunakan mode ini ini kebalikan dari mode makro jadi yang fokus yang jauh kemudian objek yang dekat dia akan blur ya kita coba oke untuk device yang saya gunakan Redmi 7 ya teman-teman HP kentang masih memproses HDR karena memang ini HP jadul ya HP kentang jadi untuk proses HDR nya agak lama oke seperti ini hasilnya jadi yang jauh fokus yang dekat dia ngeblur kemudian selanjutnya di bawahnya ada 2 meter untuk 2 meter ini digunakan untuk objek yang jaraknya kira-kira 2 meter dari HP kita kemudian yang untuk selfie ini ya kurang lebih jarak 1 meter dan yang terakhir di bawah sendiri ini mode makro ya sesuai dengan namanya mode makro atau mode mikro berarti kecil berarti kecil ya ini untuk memotret objek kecil caranya harus kalian dekatkan dengan objek kira-kira jarak 10 cm ya kalau kalian jauhkan maka hasilnya akan blur seperti ini karena masih banyak dari teman-teman yang masih belum paham ya apa itu mode makro bang kenapa hasilnya blur ya pasti blur karena tidak kalian dekatkan caranya ya seperti ini harus didekatkan dengan objeknya coba kita cari objek ya kita cari objek yang kecil nah ini ada laba-laba teman-teman kita coba ya oke seperti ini bisa sambil di zoom ya kalau sudah ketemu fokusnya langsung saja dicepret dan seperti ini hasilnya masih memproses HDR plus ya untuk proses HDR plus nya agak lama di Redmi 7 karena memang ini HP jadul ya HP kentang tapi enggak terlalu lama juga sih oke hasilnya mantap detailnya dapat ya seperti ini temen-temen oke pokoknya seperti itu caranya ya seperti itu caranya cara mengambil foto makro dan ini untuk beberapa contoh hasil mode makro yang lainnya ya oke hasilnya mantap detail dan inilah beberapa contoh hasil menggunakan keycam ini oke saya kira cukup sekian temen-temen video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati